Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dengan TJG Fisika. Kali ini kita melanjutkan materi yang minggu lalu ya. Masih mengenai gerak lurus. Gimana sekarang kita bahas ke gerak lurusnya gitu ya. Yang pertama gerak lurus beraturan dulu ya. Atau disingkat GLB. Jadi di GLB ini, dia itu punya kecepatan tetap gitu ya. Jadi dalam artian disini lambangnya itu kecepatan kanan V. Jadi V-nya tetap. Jadi untuk GLB, namanya gerak lurus beraturan. Itu berarti kecepatannya tetap gitu ya. Ibaratnya kalau misalkan kalian naik motor dengan kecepatan 20 km per jam aja. Selama beberapa meter tuh kalian hanya menggunakan kecepatan sebesar 20 km per jam itu. Artinya kalian telah melakukan GLB atau gerak lurus beraturan. Karena kecepatan yang muncul di speedometernya itu tetap nilainya gitu kan. Kemudian satu lagi ya. Secara 3LB itu percepatannya 0. Atau lambangnya percepatan itu kan A. A-nya sama dengan 0. Namanya punya kecepatan tetap. Artinya kan kayak contoh yang tadi deh ya. Kalian ketika naik motor menggunakan kecepatan 20 km per jam. Itu kan tidak ada percepatan atau tidak ada perlambatan gitu kan. Artinya pada saat kalian naik motor dengan kecepatan sekian itu. Kalian tidak ngegas atau kalian tidak ngeran gitu loh. Jadi stabil aja gitu ya. Jadi tetap aja kecepatannya. Artinya kalau kecepatan tetap otomatis percepatan tuh. Percepatan pun pasti akan bernilai 0. Jadi tidak ada percepatan gitu. Itu gerak lurus beraturan. Rumusnya S itu adalah V kali T atau V sama dengan S per T sama saja ya. Ini kan tinggal dibalik. Dimana keterangannya S itu bisa perpindahan atau jarak. Tergantung kondisinya disitu yang dibahas apakah kecepatan atau kelajuan gitu kan ya. Jadi perpindahan atau jarak 1 meter. Kemudian V-nya juga bisa kelajuan atau kecepatan 1 meter persekon. T-nya itu waktu tempuhnya ya. Jadi mau dia kelajuan, mau dia kecepatan, mau dia jarak, mau dia perpindahan. T-nya tetap waktu tempuh atau waktu total ya. Sejauh dia bergerak gitu ya. Jadi melampaui berapa detik. Nah itu adalah T-nya. Nah kemudian ada grafik kecepatan terhadap waktu ya. Atau hubungan V dengan T ya. Kecepatan V waktu T. Nah seperti ini. Jadi mencari jarak itu bisa juga dengan cara luas. Jadi kalau misalkan di grafik, digambarkan bentuk grafiknya misal seperti ini, bangun persegi panjang berarti ya. Nah berarti kalian bisa menentukan jarak itu dengan cara luas grafik. Dimana ini berarti kan T-nya ya. Yang searah sungguh X itu T, yang searah sungguh Y itu V. Kalau mau pakai rumus, caranya mencari jarak kan tinggal V kali T. Nah kalau mau pakai cara luas, kan panjang kali lebar. Mana yang sebagai panjang, mana yang sebagai lebar. Jadi kalau ingin menentukan jarak, bisa menggunakan luas grafik. Tergantung bentuk grafiknya apa. Dan ingat lagi rumus luasnya apa. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, ini ada grafik jarak terhadap waktu. Jadi hubungan antara S dengan T. S-nya jarak, T-nya waktu. Nah ini hubungannya yang sumbu X-nya T, yang sumbu Y-nya S. Dimana ini grafiknya linear ya. Antara S dengan T itu saling linear. Artinya berbanding lurus kalau linear itu ya. Semakin besar waktunya, semakin besar jaraknya. Nah disini ada sudut. Nah kalau misalkan ingin mencari kecepatan atau kelajuan, itu kan bisa dengan S per T. Atau delta S per delta T ya. Disini ada V sama dengan tangan teta. Sepertinya saya bahas regonometri di vektor, bahwa tangan itu perbandingannya adalah depan per samping. Kalau misalkan tetanya disini, depannya itu berarti kesana arahnya ya kan. Nah ini adalah S ya. Vertikal kan, berarti dia S. Kemudian samping. Samping itu, kalau sudutnya disini berarti yang nempel sama sudut, tapi bukan sisi miring. Berarti yang ini kan. Nah ini adalah T. Jadi otomatis kalau nyari kelajuan atau kecepatan, itu adalah tangan teta atau langsung aja pakai S per T. Selanjutnya, kita bahas tentang percepatan rata-rata. Atau lombangnya itu adalah A, di atasnya ada garis seperti ini. Atau dibaca abar gitu ya. A itu adalah V2 dikurangi V1 per T2 dikurangi T1. Atau simpolenya ini, A itu adalah delta V per delta T. Dimana delta itu kan artinya perubahan gitu ya. Jadi perubahan kecepatan dibagi perubahan selang waktunya. Namanya itu namanya percepatan rata-rata gitu. Satuannya percepatan itu meter per second kwadrat. Kemudian ada lagi percepatan sesaat. Waktu minggu lalu ada kecepatan sesaat. Nah kali ini ada percepatan sesaat juga. Rumusnya A sama dengan limit delta T mendekati 0. Itu delta V per delta T atau DDT V dalam kurung fungsi T. Atau ini fungsi T ya. DDT disini artinya adalah turunan. Nanti kita bahas di contoh soal ya. Nah kemudian ini saya membahas konsep sedikit ya. Alat ukur yang dapat menentukan kecepatan sesaat dan percepatan sesaat itu adalah ticker timer namanya. Hasil ketikan berupa titik-titik yang dilakukan ticker timer dapat menentukan gerakan yang dilakukan oleh sebuah benda. Yang pertama, semakin besar jarak antar titik itu akan semakin besar percepatan yang dilakukan oleh sebuah benda. Contohnya ticker timernya seperti ini. Ya, biasanya di soal-soal itu sudah ditampilkan gambar tinggal kalian menentukan. Jadi kalau semakin besar jarak antar titiknya nih ya. Dari awal yang pertama ini, titik pertama ke titik kedua segini. Titik kedua ke titik ketiga semakin jauh. Titik ketiga ke titik keempat semakin jauh lagi. Nah berarti kan jaraknya semakin besar. Nah kalau jaraknya semakin besar, percepatannya juga akan semakin besar gitu ya. Anggapannya gini lah, jadi bayangkan aja kalau naik mobil yang olinya bocor. Dan si mobil itu dalam keadaan kecepatan yang semakin cepat, jadi semakin dipercepat gitu loh. Jadi speednya tuh naik. Misal dari 20 ke 30 ke 40 ke 50 terus gitu ya. Nah, nanti si olinya tetesan oli yang jatuh ke asfal itu akan terlihat tuh ketika si mobilnya itu dipercepat. Itu akan semakin jauh pasti gitu. Kebayang ya? Nah, gitu contohnya. Kemudian yang kedua, semakin pendek jarak antar titik, itu akan semakin besar perlambatan yang dilakukan oleh sebuah benda. Hingga benda itu akan berhenti gitu ya. Contohnya gini. Awalnya titik pertama ke titik kedua jauh. Titik kedua ke tiga, ya agak sedikit lebih dekat. Terus semakin dekat, semakin dekat, dan sampai dia berhenti. Contohnya kalau mobil ketika sudah mau sampai tujuan nih. Nah, itu kan semakin pelan ya, akan mengalami keperlambatan. Nah, nanti si oli yang tumpah itu juga akan semakin dekat kan jaraknya, jarak tetesan olinya. Kemudian yang ketiga, jika jarak antar titik tetap, berarti benda tidak melakukan percepatan maupun perlambatan. Artinya kecepatan konstan ya. Nah, itu melainkan dia memiliki kecepatan konstan tadi ya saya bilang. Nah, ini contohnya tiket timernya, dia jaraknya tetap gitu loh. Jadi tidak bertambah jauh, tidak juga bertambah pendek jaraknya gitu. Ini kecepatan konstan artinya. Oke, kita ke contoh soal yang pertama. Di mana ini grafik suatu benda bergerak lurus beraturan tampak seperti gambar. Nah, jarak yang ditempuh selama 4 sekun adalah, jadi yang ditanyakan adalah jarak. Ingat, kalau sudah ada grafik, yang ditanyakannya jarak itu bisa menggunakan rumus luas. Tergantung gambarnya apa. Ya, jarak itu kan S. Kalau pakai rumus, ya ingat aja, S itu adalah V kali T. Di sini kan sudah jelas V-nya berapa, T-nya berapa yang diminta pada saat 4 detik. Pada saat 4 detik, kecepatannya adalah 20 meter per sekun. Ya, berarti V-nya 20, waktunya 4 detik. Jadi jaraknya adalah 80 meter. Ya, satunya jarak A meter. Atau bisa juga mencari jarak itu dengan rumus luas kan? Luas grafik. Ya, berarti karena ini bentuknya persegi panjang, berarti pakai cara P kali L. Panjang kali lebar. Panjangnya yang ini, yang waktu. Berarti dia sampai 4, karena dimintainya juga sampai 4. 4 detik dikali lebarnya yang ini. Berarti ini sampai ke sini 20. Dikali 20 meter per sekun. Jadi boleh ya saya tulis satuannya, jadi biar kalian tahu asalnya meter dapet dari mana. Ini sekun-sekun coret. 20 kali 4, 80 meter. Sama kan? Gitu ya. Jadi tergantung grafiknya bentuknya apa, dan ingat rumus luasnya apa. Jadi bisa menggunakan rumus luas. Soal yang kedua, suatu benda bergerak dengan persamaan gerak dinyatakan S, fungsi T, T pangkat 3, min 6 T kuadrat, plus 15 T, plus 4. S nya dalam meter, dan T dalam sekun. Apabila pada saat persepatannya 0, maka kecepatan benda tersebut adalah, kalau sudah ada fungsi seperti ini, itu biasanya menggunakan turunan. Konsep dari kecepatan sesaat atau percepatan sesaat, yang ada limit-limitnya itu tadi. Nah, saya jelaskan dulu sedikit tentang konsep turunan, walaupun ini akan dibahas lebih detail di matematika, karena memang turunan ini adalah salah satu materi di matematika. Yang pertama, misal fungsinya, ini fx itu fungsi x ya, fungsi x nya k, k disini maksudnya bilangan ya, angka. Jadi kalau bentuknya angka, maka f aksen x nya atau f aksen x ini artinya turunan dari fx gitu ya. Kalau misalkan fx nya k, turunannya adalah 0. Jadi kalau ketemu angka, misalkan fx nya misalkan 2, ya berarti f aksen x nya 0 gitu. Kalau angka, mau berapapun angkanya turunannya 0. Terus yang kedua, kalau fungsinya x ya, fx nya sama dengan x, maka f aksen x nya 1. Jadi variable maksudnya disini, x itu ya, bisa x, bisa disini kan t ya, yang kita pakai disini t, bisa y, apapun lah. Kalau variable, dia tuh turunannya 1 gitu ya. Jadi kalau fungsinya itu fx nya, fx nya itu x, berarti f aksen x nya adalah 1. fx disini bisa dianggap berarti ini ya, s. Dalam kurung t ini berarti fungsi, ya fungsi, ini kan berarti fungsi posisi ya, s itu kan posisi atau jarak atau perpindahan. Nah, turunannya kalau dia cuma fungsi x gitu ya, itu turunannya 1. Yang ketiga, kalau fungsinya x pangkat n gitu kan, dia punya pangkat nih, masih variable tapi berpangkat. Nah, turunannya adalah, f aksen x nya adalah nx pangkat n-1. Ya, jadi caranya tuh gini, ini pangkatnya ke depan ya, jadi n, ini x nya tetap, x, pangkatnya berkurang 1. Cirinya turunan tuh pangkatnya berkurang 1, jadi n dikurangi 1, selalu dikurangi 1. Ya, pangkat ke depan, x nya tetap, pangkatnya kurang 1. Contohnya, gampangnya gini, misal saya punya f x nya itu 2x pangkat 3, berarti turunannya, f aksen x nya adalah pangkatnya ke depan. 3 ke depan kan, 3, 2x ini tetap, kali 2x, pangkatnya berkurang 1, 3 kurang 1. Jadi, sama dengan 3 kali 2, 6, x pangkat 2. Jadi, turunan dari 2x pangkat 3 itu adalah 6x pangkat 2. Kalau sudah lancar mah gampang, oh, pangkatnya ke depan, oh, pasti dikaliin sampai yang di sini nih, berarti 3 kali 2, 6. x nya tetap, x, pangkatnya kurang 1, oh, berarti 2. Jadi, turunan 2x pangkat 3 pasti 6x pangkat 2. Nah, kita pakai yang fungsi ini deh, misalkan, f x nya saya punya yang ujung sini ya, t pangkat 3. T pangkat 3. Berarti turunannya adalah, pangkatnya ke depan, berarti 3, t nya tetap, disini kan nggak ada angka ya, kecuali kalau ada angka kayak gini, tulis angkanya, tapi ini kan nggak ada. Berarti langsung t, pangkatnya kurang 1, 3 kurang 1. Berarti turunannya adalah, 3t pangkat 2. Jadi, turunan dari t pangkat 3 adalah, 3t kawadrat, atau 3t pangkat 2. Kayak gitu ya, ini konsep sederhana dari turunannya. Sekarang kita kerjakan ini. Kenapa saya jelaskan turunan? Karena hubungan antara posisi, S, V, kecepatan, dan percepatan, ya. Kecepatan itu adalah turunan dari posisi. Jadi, gini, ini kesini, V ke bawah. Jadi, mau dapet V, itu adalah turunannya posisi. Makanya ada rumus V sama dengan D, S, D, T, atau kita pakai fungsinya X deh ya. Kan bisa X, bisa S, ya sama ya. Makanya ada yang menuliskan rumus V itu adalah D, X, D, T. Nah, ini kecepatan sesaat kan? D, X, D, T itu artinya turunan. D, X, D, T itu sama dengan F aksen gitu. Nah, kalau mau cari percepatan itu ada D, V, D, T. Artinya, mencari percepatan itu adalah turunan dari kecepatan. Dengan cara D, V, D, T. Turunan ini ya. Apabila pada saat percepatan 0, maka kecepatan A intinya kita harus menurunkan dulu. Dari S ke V, baru V ke A. Kita tulis persamaan yang pertamanya, S dalam kurung T sama dengan T pangkat 3 min 6 T kuadrat plus 15 T plus 4. Kita mau cari V dulu, V fungsi T ya. Berarti dapatnya dari turunan atasnya. V fungsi T adalah S aksen T, ya kan? Turunan dari, apa namanya ini, posisi atau jarak gitu kan. Turunin satu-satu nih, T pangkat 3 turunannya. Nah, ini punya pangkat, berarti pangkat ke depan, berarti 3, T, pangkatnya kurangi 1, berarti 2. Gitu kan? Terus, min ikutin, min. Nah, 6T kuadrat diturunkan. Nah, 6T kuadrat diturunkan, berarti pangkatnya ke depan, 2 kali 6 tetap, terus T, pangkatnya berkurang 1. Berarti 1 kan, 2 kuadratnya 1. Yang ini, plus 15T. Ini ibaratnya dia punya pangkat 1 kan, tapi kan nggak ketulis, ya kan? Boleh ditulis, boleh. Nggak kan kalau pangkat 1 itu. Berarti pangkatnya ke depan, kan tetap 1. 1 kali 15, tetap ya. T pangkat, 1 kurangi 1 berapa? 0 ya, pangkat 1 kan, dikurangi 1, 0. Plus 4, turunan 4, 4 itu angka. Ingat, kalau dia bentuknya angka, turunannya adalah 0, berarti 0. Jadi, V persamaan kecepatannya adalah, ini 3T kuadrat, dikurang. 2 kali 6 itu 12T, pangkat 1-nya nggak usah ditulis ya. Terus ini, 1 kali 15, 15. T pangkat 0 berapa? Semua angka atau semua bilangan, kalau dia dipangkatkan 0, itu nilainya adalah 1. Berarti T pangkat 0 adalah 1. 1 nggak usah saya tulis tadi ya. Toh 15 kali 1 juga 1, kan? Ditambah 0, 0 juga nggak usah ditulis lagi ya. Udah, berarti persamaan, sorry, persamaan kecepatannya adalah ini. Fungsi dari, atau V, fungsi T-nya adalah 3T kuadrat, min 12, T plus 15. Nah, baru dapat nih, persamaan kecepatan. Sekarang kita mau dapat percepatannya. Percepatan itu didapat dari hasil turunan kecepatan. Berarti, A fungsi T itu adalah V aksen T. Jadi, percepatan adalah turunan dari kecepatan. Sekarang kita turunkan lagi satu-satu. Tapi, persamaannya punya kecepatan. 3T kuadrat, pangkatnya ke depan, berarti 2, 3-nya tetap, T pangkat 2, dikurangi 1. Ya, ingat, pangkatnya kurang 1, berarti 2 kurangi 1, 1. Terus, yang ini 12T, pangkatnya pangkat 1, kan sebenarnya? 1 ke depan, berarti 1, kali 12, tetap, terus T pangkat 1, dikurangi 1, berarti 0. 15, 15 itu angka, turunannya angka itu adalah 0, berarti plus 0. Jadi, A-nya itu, atau percepatannya adalah 2 kali 3, 6, 6T, pangkat 1-nya nggak usah ditulis ya. Min, 1 kali 12, 12, T pangkat 0 juga adalah 1, ya kan? Nggak usah ditulis lagi, satunya, plus 0, ya udah nggak usah. Jadi, ini adalah persamaan percepatan. Nah, jadi gitu ya, kita dapat persamaan percepatan itu adalah hasil turunan dari kecepatan. Kita dapat persamaan percepatan itu adalah hasil turunan dari posisi S. Baru nih kita ke soal, apabila pada saat percepatan 0, artinya A-nya di sini 0, ya kan? Kan di sini pada saat percepatan 0, berarti saya tulis lagi ya, A, T-nya 6T, min 12. Nah, ini 0 katanya, berarti tulis aja 0, sama dengan, sedangkan dia punya persamaan ini. Berarti kita bisa dapat T-nya nih. Min 12 pindah ruas ke kiri, jadi 0 plus 12, ya. 6T-nya tetap di sini. Kenapa yang saya pindahin min 12-nya? Boleh aja kalau kalian pindahin 6T-nya ke kiri, cuman kan jadi minus 6T-nya. Jadi, mendingan yang minus dijadikan plus, biar nggak ada minus, gitu kan? 0 plus 12, 12, ya kan? Kita cari T-nya. Yang mau dicari T, ya berarti 6-nya pindah ruas, ya kan? Jadinya, T sama dengan 12 bagi 6. Tadinya kan 6 kali T, pindah ruas jadi dibagi kan? 12 bagi 6. Jadi, T sama dengan 2. Satuannya waktu? Sekon. Oke. Ini waktunya 2 detik atau 2 sekon. Yang ditanyakan kecepatan. Nah, maka kecepatan benda tersebut balik lagi lah kita ke persamaan kecepatan. Persamaan kecepatannya apa? V fungsi T adalah 3T kuadrat ini 12T plus 15. Berarti V, T-nya kita ganti nih, pakai angka 2. Gitu ya. Kan kita udah dapet T-nya 2 sekon. 2 detik. Nah, 2. Berarti ini pun diganti, T-nya semua jadi 2. Kita substitusi, ya namanya ya. 3T-nya kuadrat, ya berarti 2-nya kuadrat. Kuadrat min 12T, berarti dikali 2 plus 15. Berarti 3, 2 kuadrat itu 2 kali 2, 4. Min 12 kali 2 itu 24 plus 15. 3 kali 4 itu 12 min 24 plus 15. 12 dikurangi 24 berapa? Minus 12. Minus 12 ditambah 15. Berarti 3, ya kan? Berarti 3. Jadi, kecepatannya adalah 3. Satuannya kecepatan apa? Meter per sekon. Nah, ini hasilnya. 3 meter per sekon. Jadi, langkahnya itu, kita kan bisa dapet nilai kecepatan itu kalau sudah punya T. Kenapa? Bukan berarti sampai sini sudah selesai ya. Yang ditanyakan kecepatan. Kecepatan. Kecuali yang ditanyakan persamaan kecepatan. Baru sampai sini beres. Tapi yang ditanyakan kecepatan. Nah, kita kan harus punya T. Nah, yaudah. Caranya kita masukkan nilai A-nya 0 dari sini ya. Kecepatan 0 ini. Masukkan A-nya 0. Cari T-nya. Dapet berapa? Baru. Setelah dapat T-nya, substitusi ke persamaan kecepatan. Nah, baru dihitung. Nah, itulah nilai dari kecepatannya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Selanjutnya akan saya sampaikan materi masih gerak lurus, tapi untuk GLBB. Ingin ditanyakan, silahkan tanyakan via WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.